Wilya Cerita mempersembahkan kisah karya Eshamitarda terjudul sepasang ular naga di satu sarang Selamat menikmati salam daya Terima kasih telah menonton Para prajurit memperhatikan keadaan itu dengan berdebar-debar Ternyata Maiso Agni dapat berbuat tegas pula terhadap para pengawalnya Yang menurut para prajurit penjaga memang berlaku agak berlebih-lebihan Mentara itu Witantra sudah siap untuk melompat Ia telah mendukung longgohuni di punggungnya dan mengikat tubuh anak itu pada tubuhnya Dengan kain panjang agar anak itu tidak terjatuh selagi ia melayang Demikian juga Maedra telah mendukung Maisa Sempaka di punggungnya pula Hati-hatilah kita akan terbang sejenak Desis Witantra Paman akan terbang bertanya ronggohuni Witantra tersenyum tetapi ia tidak menjawab lagi Sejenak ia berpaling dan memberi syarat kepada Maedra yang sudah siap pula Dan dengan isyarat pula Maedra memberitahukan bahwa ia akan mendahuluinya sambil melihat keadaan Witantra mengiakannya sehingga dengan demikian maka Maedra lah yang lebih dahulu bersiap untuk melompat Hati-hatilah dan berpeganglah baik-baik pesan Maedra kepada Maisa Sempaka Jenak kemudian maka Maedra pun telah meloncat Ronggohuni yang melihat Maedra melayang sambil mendukung Maisa Sempaka berdesis Ya paman Maedra telah terbang seperti seekor burung Apakah paman Witantra juga akan terbang? Ya tetapi tidak seperti burung Seperti apa? Bertanya Ronggohuni Seperti kata Ronggohuni tertawa tetapi cepat-cepat Witantra berdesis Ssssit Kita berada dalam bahaya Oh bahaya apa paman? Diamlah Sejenak Witantra menunggu Maedra yang sudah ada di atas dinding batu Yang mengelilingi istana itu pun berjongkok sambil mengawasi keadaan Dan ternyata bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakannya Dengan syarat Maedra pun kemudian memberitahukan bahwa keadaan cukup aman Dengan demikian maka Witantra pun kemudian melompat pula ke atas dinding batu Kemudian keduanya melompat bersama-sama turun Namun agaknya penjagaan di sekitar istana benar-benar sangat ketat Itulah sebabnya maka mereka tidak dapat menghindarkan diri Dari pengamatan para penjaga Jika saja mereka berdua tidak membawa beban di punggung masing-masing Maka mereka akan dengan mudah bersembunyi Meskipun hanya sekedar menelungkup datar di atas tanah Tapi kini mereka masing-masing membawa bebannya Sehingga tata gerak mereka agak menjadi lambat Justru karena mereka menjaga Agar kedua anak-anak itu tidak terjatuh Kelambatan yang hanya sekejap itulah yang telah mengganggu mereka Seorang penjaga yang berkeliling melihat sekelebatan bayangan Lari melintasi jalan Yang mengelilingi istana di luar dinding batu Kau melihat sesuatu? Desisnya kepada kawannya Ya, aku melihat sesuatu Seseorang berlari melintasi jalan Ya, tapi aku agak kurang yakin Prajurit itu pun kemudian berpikir sejenak Lalu, kau tetap di sini Aku akan melaporkan kepada Kirula Prajurit itu termangu-mangu sejenak Dipandanginya gerumbul-gerumbul di pinggir jalan Jika benar yang mereka lihat seseorang melintasi jalan Maka orang itu tentu masih ada di gerumbul itu Karena gerumbul itu terletak di daerah yang terbuka di sekitar dinding istana Hei, bagaimana? Desak kawannya Cepat, aku akan mengawasinya di sini Prajurit yang seorang itu pun dengan tergesa-gesa meninggalkan kawannya Untuk melaporkan apa yang dilihatnya kepada para penjaga di Regul Dalam pada itu, baik Wittantra maupun Maindra menyadari bahwa ada orang yang telah melihatnya Karena itu maka sejenak mereka berunding Apakah yang sebaiknya dilakukan sambil bersembunyi di balik gerumbul Perdu di pinggir jalan itu Kita harus mencapai tempat yang sudah ditentukan Berkata Wittantra Ya, mereka tentu telah menyediakan dua ekor kuda buat kita Selain kuda yang mereka pergunakan sendiri Dan prajurit itu Biarlah jika ia mengejar Apa boleh buat? Demikianlah maka Wittantra dan Maindra pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu Meskipun harus melintasi daerah terbuka Namun dengan demikian mereka tentu akan diketahuinya oleh prajurit itu Tetapi apa boleh buat? Mereka harus menyingkir dan berusaha melepaskan diri dari mereka Sejenak Wittantra memberikan pesan kepada kedua anak-anak yang masih sajam Mereka dukung Agar mereka berhati-hati dan berpegangan baik-baik Kita akan berlomba lari Berkata Wittantra Sudah lama Paman Wittantra dan Paman Maindra tidak melakukannya Dan kalian pun akan ikut berlomba Kedua anak-anak itu mengangguk Tetapi kini mereka mulai dijalari oleh kecemasan Bahwa sebenarnya mereka sedang menempuh perjalanan yang berbahaya Meskipun Wittantra dan Maindra berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya Agar tidak menambah kecemasan kedua anak-anak itu Namun peristiwa yang mereka hadapi menjadi semakin jelas Setelah keduanya siap Maka dengan suatu isarat Serentak mereka melompat berlari Meninggalkan gelumbul di pinggir jalan itu Sekencang-kencangnya Prajurit yang melihat dua orang berlari-larian mendukung anak-anak muda Maka ia pun segera berteriak sambil berusaha mengejarnya Berhenti Berhenti Atau aku bunuh kalian Tapi Wittantra Maindra berlari terus Apalagi keduanya tidak berlari sekedar dengan kecepatan gerak kakinya Namun keduanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari orang-orang kebanyakan Karena itu maka prajurit itu tidak dapat berbuat lampau banyak Jarak antara kedua orang yang dikejarnya menjadi semakin jauh dari dirinya Tapi ternyata hal itu lebih baik baginya jika ia berhasil mendekati Wittantra atau Maindra Maka umurnya tidak akan lebih panjang dari malam itu Namun demikian teriakannya sudah mengembarkan para penjaga di luar istana Mereka sadar bahwa sesuatu telah terjadi Ditambah dengan laporan prajurit yang melihat bayangan itu melintasi jalan Jenak kemudian beberapa orang prajurit pilihan telah berlompatan ke punggung kuda Dengan sigapnya mereka pun melarikan kuda mereka ke arah suara prajurit Yang berteriak menghentikan orang yang dikejarnya Kesana mereka berlari kesana teriak prajurit yang Napasnya menjadi terengangah Tetapi tidak berhasil mendekati kedua orang yang dikejarnya Dua orang dan masing-masing mendukung seorang anak atau apapun juga Aku tidak begitu pasti di dalam gelap Kuda-kuda itu pun kemudian berderap ke arah yang ditunjuk oleh prajurit itu Bahkan kemudian beberapa ekor kuda yang lain menyusul di belakang Ternyata hal itu segera menjalar sampai ke telinga para pemimpin prajurit Yang sedang bertugas malam itu Beberapa orang sinopati pun segera berlompatan ke punggung kuda dan ikut mengejar Jika ada orang yang meninggalkan halaman istana Tentu orang itu mempunyai kepentingan yang mencurigakan Dengan demikian maka gelombang demi gelombang telah meninggalkan regol Dengan mengikuti jejak kuda-kuda yang lebih dahulu Maka para prajurit yang menyusul kemudian itu pun Berhasil mengikuti kawan-kawannya yang terdahulu Di depan setiap kelompok prajurit seseorang yang mengetahui tentang jejak Mendahului sambil membawa obor di tangannya Berita itu pun segera tersebar di alaman istana Para prajurit yang bertugas pun segera bersiaga Menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi Dalam pada itu keributan itu pun terdengar oleh Maeswagni Jenak ia termangu-mangu jika Witantra dan Maendra sudah berada di luar halaman Mereka mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari para prajurit Jika tidak terjadi kesalahan apapun Tetapi Maeswagni harus memikirkan dirinya sendiri pula Bahkan Maesowo Ngatelen dan istrinya Serta Ibu Ronggowuni dan bahkan Kendedes Jika Tosjoyo menjadi mata gelap Maka sesuatu akan dapat terjadi atas mereka Karena itu maka dengan hati yang tegang Maeswagni pun kemudian membenahi dirinya Dan memerintahkan semua pengawalnya Berbuat demikian pula Para pengawal yang sudah menyadari tugas mereka Sejak mereka meninggalkan kediri Segera menyiapkan diri Mereka sadar bahwa mereka bagaikan serangga Dikelilingi oleh api yang menyala Sayap mereka akan segera menjadi hangus Dan kemudian hilang di celan api Tetapi mereka sudah bertikat Menghadapi segala kemungkinan Sampai desah nafas yang terakhir Dalam pada itu para prajurit Cingosari menjadi semakin sibuk Beberapa ekor kuda berlari-larian susul-menyusul Dan di alaman beberapa orang penghubung berlari-lari Dari satu gardu ke gardu yang lain Panglima prajurit Cingosari yang selalu berada di alaman istana Di saat terakhir Sehubungan dengan perintah Toh Joyo kepada lembu Ampal Segera mendapat laporan pula Karena itu maka ingatannya atas dua orang beban Dalam dukungan kedua orang yang sedang berlari Setelah meloncat dari dinding istana itu adalah Ronggowuni dan Maisao Jempoko Karena itu maka ia pun segera merintahkan Seseorang Senopati dan beberapa orang prajurit Untuk membuktikannya Pergi ke bangsa Ronggowuni Cari anak itu disana Perintahnya Senopati yang mendapat perintah itu pun Segera melakukannya dengan tergesa-gesa Dengan tegangnya ia pun segera mengetuk pintu bangsa Ronggowuni Ibu Ronggowuni yang sama sekali tidak dapat memejamkan matanya Terkejut mendengar pintu bangsanya diketuk orang Dengan demikian maka justru ia tidak dapat beranjak dari tempatnya Oleh perasaan yang bergumul di dalam hatinya Seorang kemban yang terbangun mendengar ketukan pintu itu Dengan ragu-ragu bangkit Tapi ia tidak segera pergi membukakan pintu itu Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke bilik Ibu Ronggowuni Yang menjadi sangat cemas Tuan Putri bisik Ibu Ronggowuni itu sudah terbangun Pintu bangsa ini diketuk orang Memang tidak ada pilihan lain daripada membuka pintu itu Karena itu dengan suara gemetar ia berkata Bukalah pintu itu Benarnya Ibu Ronggowuni itu pun menjadi ketakutan Tetapi ia terpaksa membuka pintu dengan tangan gemetar Dimana Tuan Putri bertanya Sinopati yang berdiri di muka pintu Aku disini Saud Ibu Ronggowuni Yang dengan memaksa diri keluar dari biliknya Ampun Tuan Putri Berkata Sinopati itu kemudian Hambas kedar menjalankan perintah Untuk mencari Tuan Ku Ronggowuni Apakah Tuan Ku Ronggowuni ada di dalam biliknya Oh Ibu Ndanya menyaut dengan menyembunyikan kegelisahan Ronggowuni berada bersama Maisa Sempaka Di bangsanya Sehari-harian mereka berdua bermain-main bersama Sore tadi Ronggowuni minta izin untuk tidur di bangsa Amandanya Adinda Maisa Wonga Teleng Jawab Ibu Ndanya seperti pesan Maisa Wakni Jika hal serupa itu terjadi Rasa sesuatu berdesir di dada Sinopati itu Rasa-rasanya suatu permulaan yang suram dari usahanya mencari Ronggowuni Namun demikian Sinopati itu pun minta diri sambil berkata Hambakan menengoknya di bangsa Tuan Ku Maisa Wonga Teleng Baiklah Bahkan aku pesan Jika kau menemukannya di sana Aku minta diberitahu Aku menjadi berdebar-debar Bahwa kalian mencari anak itu di malam hari begini Tentu ada sesuatu yang penting telah terjadi Tidak Tuan Putri Tidak ada apa-apa yang terjadi Sinopati itu pun kemudian meninggalkan bangsa itu Demikian pintu bangsa itu tertutup Maka Bunda Ronggowuni itu pun Berlari ke dalam biliknya Dijatuhkannya dirinya menelungkup sambil menutup wajahnya Dengan kedua belah telapak tangannya Dan ia tidak dapat menahan air matanya Mulai menetes dari pelupuknya Tuan Putri menangis Desis embahnya yang kemudian duduk di sampingnya Aku mencemaskan Ronggowuni Tuan Putri tidak usah cemas Serahkanlah kepada yang maagum Agar Tuhanku Ronggowuni selalu mendapat pelindungannya Ibunda Ronggowuni itu tidak menjawab Ia mencoba menahan isaknya Namun ia tidak berhasil Sinopati yang meninggalkan pintu bangsa itu pun Segera pergi ke bangsa Maisawongateleng Seperti yang telah dilakukan Maka ia pun bertanya kepada Maisawongateleng Yang membukakan pintu bangsanya Apakah Ronggowuni ada di bangsa itu bersama Maisa Jempaka Oh aneh Maisa Jempaka minta diri untuk bermalam di bangsa kakakandanya Ronggowuni Mereka pergi sebelum senja Di bangsa itu mereka berdua tidak ada Bahkan Tuhan Kuro Ronggowuni pun tidak ada Maisawongateleng termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia berkata Mungkin di bangsa pemanda Maisawakni Marilah kita melihatnya Mereka pun kemudian pergi beriringan Dengan beberapa orang pengawal ke bangsa Maisawakni Sinopati itu pun berniat untuk melihat Apakah Maisawakni ada di bangsanya Jika Maisawakni tidak ada Maka sudah dapat dipastikan Bahwa Maisawakni lah salah seorang Yang telah melarikan kedua anak muda itu Namun Sinopati itu menarik nafas dalam-dalam Ketika Maisawakni lah yang Ternyata membukakan pintu bagi mereka Sambil menggosok matanya Maisawakni bertanya Hei, apakah perlu kalian malam-malam begini? Belum lama kami tidur Karena udara yang panas sekali Dengan demikian Sinopati itu Seolah-olah tidak dapat menemukan jalur Untuk memulai pencariannya lebih lanjut Semula ia menyangka Bahwa Maisawakni lah yang telah melarikan Kedua anak-anak muda itu Tapi ternyata Maisawakni masih ada di bangsanya Tuhan berkata Sinopati itu Kami baru mencari anak-anak itu Siapa maksudmu? Lalu Maisawakni pun bertanya pada Maisawungaterleng Siapa yang kalian cari? Dan mengapa kau datang pula kemari? Paman Maisawakni tidak ada Aku kira Maisawakni berada di bangsa Ronggawuni Ternyata Ronggawuni pun tidak ada di bangsanya Aku kira keduanya ada di bangsa ini Maisawakni terkejut kemudian katanya Jadi kedua anak-anak itu tidak ada Di sini pun keduanya tidak ada Memang sorry tadi anak-anak itu datang kemari Tapi mereka pergi hilir mudik tidak menentu Kedua anak-anak itu hilang Paman Kapan kalian mengetahui bahwa kedua anak itu hilang? Baru saja Justru para kerajuritlah yang mencari mereka Mereka melihat dua orang melompat dinding Sambil membawa dua orang anak-anak Tentu mereka adalah Ronggawuni dan Maisawakni Tempakan Pemimpin prajurit yang meronda di bangsa Maisawakni yang ikut pula Berkerumun di depan pintu itu mulai menghubung-hubungkan Hilangnya kedua anak-anak itu Dengan sikap yang mencurigakan dari para pengawal Maisawakni Namun sebelum ia berkata sesuatu Maisawakni sudah mendahului Rasa-rasanya memang ada firasat buruk Tetapi alangkah bodohnya aku Hampir semalaman kami di bangsa ini tidak dapat tidur Rasanya kami berada di dalam tungku api Beberapa orang diantara kami justru pergi keluar bangsa Tetapi kami tidak dapat mengerti bahwa sesuatu telah terjadi Maisawakni bersenti sejenak lalu Apakah Tuhan kutoh doyo sudah mengetahui Bahwa kedua anak-anak itu hilang Sudah Tuhan jawab senopati itu Jika demikian kita dapat memohon perlindungan Kedua anak-anak itu harus diketemukan jika tidak Tuhan potong senopati itu Apakah dengan demikian tuanku Maisawakni menuduh Bahwa hilangnya kedua anak-anak itu justru karena tuanku toh doyo Maisawakni mengerutkan keningnya Kemudian ia bertanya dengan nada yang tinggi Siapa yang mengatakannya demikian Sinopati tergagap karenanya Sebenarnya lah karena ia mengetahui bahwa kedua anak itu harus diawasi Sebaliknya Sehingga di dalam lubu hatinya memang tersirap Anggapan yang condong pada kebencian toh doyo Terhadap kedua anak-anak muda itu Bukankah aku justru mengatakan Bahwa aku akan mohon perlindungan kepada tuanku toh doyo Sinopati itu masih termangu-mangu Nah berkata Maisawakni kemudian Marilah kita menghadap Kita mohon agar diambil tindakan segera Tuhan ku toh doyo sudah mengetahuinya Dan memberikan perintah kepada para prajurit untuk mencarinya Aku akan mohon izin bersama Maisawakni untuk ikut mencarinya Sinopati itu termangu-mangu namun kemudian katanya Terserahlah kepada tuanku toh doyo Maisawakni pun bergegas meninggalkan bangsanya Ia sama sekali tidak membawa seorang pengawal pun Untuk menghindari kecurigaan Bersama Maisawakni menghadap toh doyo untuk menyampaikan permohonan Agar ia diizinkan untuk ikut mencari kedua anak-anak itu Ternyata toh doyo sendiri masih dilebuti oleh suasana yang gelap Ia tidak begitu mengerti keadaan yang sedang dihadapinya Bahkan toh doyo tidak pasti apakah sebenarnya kedua anak-anak itu telah dilarikan orang Namun hanya di dalam hati toh doyo berkata Apakah lembuampal sudah melakukan tugasnya Menyingkirkan anak itu tanpa reketahui oleh orang lain Bahkan oleh para prajurit agar ia tidak menjadi sasaran dendam Maisawakni Apabila pada suatu saat cerita tentang hal itu sampai ke telinganya Karena keraguan-raguan itulah maka toh doyo menjadi bingung Untuk beberapa saat ia tidak dapat menanggapi permintaan Maisawakni Tuanku berkata Maisawakni Hamba mohon beberapa orang kawan yang terpercaya Mungkin orang-orang yang melarikan kedua anak-anak itu bukan orang kebanyakan Toh doyo yang tidak ingin langsung dituduh Terlibat jika ternyata Kedua anak-anak itu benar-benar terbunuh Tidak dapat berbuat lain Karena itu maka diperintahkannya saja Langsung Sinopati yang datang bersama Maisawakni Untuk bersama-sama mencari kedua anak yang hilang itu Sejenak kemudian Maisawakni dan Maisawakni Sudah berderap di atas punggung kuda Menyusuri jalan kota Namun kemudian seperti pada diri sendiri Maisawakni bertanya Kita akan kemana? Kita keliling seluruh kota Berkata Maisawakna teleng Jika kita tidak menemukannya Kita akan mencarinya kemana saja Baiklah sahut Maisawakni Kita kelilingi semua jalan dan pedukuan Demikianlah maka iring-iringan itu pun menembus gelapnya Sisa malam di sepanjang jalan kota Tapi Maisawakni yang tahu pasti Kemana kah kedua anak-anak itu dibawa Sengaja mencari jalan lain Namun dalam pada itu Sekelompok pasukan yang lain telah berhasil Menemukan jejak Witantra dan Mahindra Karena itu maka mereka pun berusaha Untuk dapat menyusulnya Witantra dan Mahindra dengan secepat Dapat dilakukannya Betul saja mencapai kawan-kawannya yang telah menunggu Mereka sadar Bahwa sekelompok prajurit sedang mengejarnya Bahkan mungkin akan disusul oleh kelompok-kelompok yang lain Karena itu maka ia harus dengan segera meninggalkan kota Ternyata Witantra berhasil mencapai Sekelompok kecil kawannya yang sudah menunggu Dengan dua ekor kuda Selain kuda-kuda yang mereka bergunakan sendiri Ketika mereka melihat dua orang berlari-lari Sambil masing-masing mendukung seorang anak Maka mereka pun segera mempersiapkan diri Sambil melompat ke punggung kuda yang sudah disediakan Maka Witantra pun berkata Kita harus segera meninggalkan tempat ini Peringatkan itu jelas Karena itu sejendak kemudian Maka kuda-kuda itu pun segera berderap Menebarkan debu yang putih Tapi beberapa saat kemudian Maka beberapa ekor kuda yang lain segera menyusulnya Mereka adalah prajurit cingosari Yang sedang mengejar orang-orang yang memang disangka Melarikan maisa cempaka dan ronggo kuni Jenak kemudian terjadilah perburuan yang dasyat Sekelompok orang-orang berkuda berusaha mengejar Sekelompok yang lain Kelompok yang sama sekali tidak mereka ketahui Siapa dan kemana Namun di belakang kelompok yang sedang mengejar itu Ternyata susul menyusul kelompok-kelompok yang lain Yang menyadari bahwa alaman istana cingosari telah berhasil Dijelajahi oleh orang-orang yang tidak digendaki Apapun yang mereka lakukan Ternyata prajurit-prajurit cingosari adalah prajurit-prajurit yang tangkas Kuda-kuda mereka pun adalah kuda yang baik dan tegan Sehingga perburuan itu merupakan perburuan yang menegangkan Pitantra dan main jela kecuali berpegangan pada kendali kudanya Juga harus menjaga Agar anak-anak di pangkuan masing-masing tidak terjatuh Karena itu kadang-kadang kedua anak itu mengganggu kelincahan tangan mereka Namun demikian kuda-kuda itu pun berlari kencang sekali Ternyata rongga wuni dan maisol cempaka adalah anak-anak yang berani Mereka sama sekali tidak menjadi ketakutan Meskipun kuda-kuda mereka berlari kencang sekali Bahkan sekali-kali harus melompati lubang-lubang kecil di tengah jalan Sementara itu langit di ujung timur menjadi semakin lama semakin sempurat merah Pajar mulai merekah dan malam pun perlahan-lahan terdesak oleh cahaya pagi Dengan demikian maka kuda-kuda yang sedang berpacu itu pun menjadi semakin jelas dari jarak yang semakin jauh Debu yang mengepul pun mulai nampak emosik Sehingga dengan demikian maka akhirnya mereka yang sedang berkejaran itu Saling dapat melihat jarak yang memisahkan mereka Paman desis rongga wuni Kita dikejar Dan kita sudah lari kencang sekali Sahutwi Tantra Apakah mereka akan dapat menyusul kita? Kita tidak tahu mudah-mudahan tidak Bukankah kuda kita terbang cepat burung seri guncing Rongga wuni mengerutkan keringnya namun anak itu justru tertawa sambil berkata Lebih cepat aman Cepat sedikit Mereka tidak boleh menyusul kita Kita antara menarik nafas dalam-dalam disentuhnya perut kudanya dengan sebuah cemeti pendek Sehingga kuda itu seakan-akan terbang semakin cepat Rongga wuni tertawa tiba-tiba saja ya justru berteriak pada Maisa Cempaka Adinda Maisa Cempaka Ayo kejar aku Maisa Cempaka yang berkuda bersama Maindra di belakang Wintantra pun menjawab sambil berteriak Kami akan segera mendalui Minggir Tapi rongga wuni menjawab Cari jalan sendiri Wintantra dan Maindra hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya Anak-anak itu kadang-kadang merasa cemas juga melihat beberapa ekor kuda yang mengejar mereka Namun kadang-kadang mereka merasa gembira karena mereka bagaikan terbang di atas punggung kuda Namun dalam pada itu Wintantra merasa bahwa ia tidak akan dapat melepaskan diri lagi Dari para prajurit yang sedang mengejarnya Langit yang menjadi semakin cerah membuat ia semakin sulit untuk melepaskan diri Dari pengawasan orang-orang yang mengejarnya Karena itu maka ia pun memberi syarat pada Maindra agar ia mendekat dan berpacu di sisinya Hei aku akan mendahului muka kandar Ria Maisa Cempaka Cepat-cepat sama Wintantra jangan didahului oleh Maisa Cempaka Wintantra pun tersenyum jawabnya Mereka tidak akan mendahului Aku akan berbicara sedikit dengan pamanmu Maindra Ronggawuni mengerutkan keringnya tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi Saat kemudian Maindra sudah berpacu di sebelah Wintantra Sehingga Maisa Cempaka menghentak-hentakkan kakinya sambil menepuk leher kudanya Agar kudanya berlari semakin cepat Cepat paman Maindra cepat Maindra tidak dapat menahan senyumnya tetapi ia tidak menyaut Maindra berkata Wintantra kemudian Bagaimanapun juga kita maju kuda kita Tetapi agaknya kita tidak akan dapat menghindarkan diri Dari orang-orang itu Jadi maksud kakang Wintantra? Aku kira di belakang mereka masih akan menyusul beberapa orang lagi Bahkan mungkin berturut-turut Maindra tidak menyaut Maindra bagaimana jika kita berhenti? Maindra tidak segera menjawab tapi ia masih berpikir jenak Sekali-kali ia berpaling dan melihat debu putih terhambur dari kaki-kaki kuda Yang mengejar hiring-hiringan mereka Bagaimana? Bertanya Wintantra Namun sebelum Maindra menjawab Ranggauni sudah menyaut Jadi paman bermaksud menyerah Tidak Ranggauni tentu tidak Lalu Kita melawan Kita akan membinasakan mereka Ranggauni termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia berkata lantang Kita akan bertempur paman Tapi bukan kau Kami Orang-orang tua inilah yang akan bertempur Kodan Maisa Cempaka menunggu di punggung kuda Kami akan bertempur Keriak Maisa Cempaka Maindra menepuk punggungnya Sambil berkata Kau masih terlampau kecil Jadi kapan aku boleh bertempur? Bertanya Maisa Cempaka pula Alangkah baiknya jika kau tidak perlu mengalaminya bertempur Adalah cara terakhir bagi mereka yang sudah kehabisan akal Jadi paman juga kehabisan akal sekarang? Bertanya Ranggauni Ya Ranggauni Kami sudah kehabisan akal Tetapi kami menyadari bahwa kau berdua harus diselamatkan Karena itu kami akan mempergunakan cara orang yang sudah tidak melihat jalan lain Jalan yang sebenarnya harus dihindari Ranggauni dan Maisa Cempaka tidak menyaut lagi Ia tidak mengerti arti kata Witantra yang dirasanya berputar-putar tidak menentu Dalam pada itu kuda-kuda itu masih berpacu terus Di belakang mereka para prajurit Singosari masih saja mengejar Dengan kemarahan yang tercahan Semakin terang cahaya pagi mancar di atas tanah persawan dan bulak-bulak yang panjang Semakin jelas bagi para prajurit bahwa yang dilarikan oleh orang-orang berkuda itu adalah Dua orang anak-anak yang masih sangat muda Dan sudah tentu mereka pun segera meyakini Bahwa kedua anak itu adalah Ranggauni dan Maisa Cempaka Yang justru harus mereka awasi sebaik-baiknya Meskipun sebagian dari para prajurit itu tidak mengetahui dengan pasti Karena keduanya harus selalu mendapat pengawasan Setelah berpikir jenak maka Mahindra pun kemudian berkata Kakang aku kira memang lebih baik kita berhenti Kita memang tidak akan mempunyai kesempatan untuk melenyapkan jejak ini Kita tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi Baiklah Mahindra jika demikian kita akan segera menghentikan kuda-kuda kita Tapi lebih baik jika kita mengambil jarak yang agak jauh dari kota Bukankah kita sudah jauh? Berapa puluh pacok lagi? Wichantra tidak menyaut kudanya masih saja berpacu di atas jalan berbatu-batu Ketika Mahindra kemudian berpacu di belakang Wichantra kembali Maisa Cempaka sudah tidak berteriak-teriak lagi Agaknya ia pun merasakan ketegangan di dada Wichantra dan Mahindra Terima kasih telah menonton!